Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iib Channel bersama saya, Iib Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema Tiga Keadaan Mantan Akan Datang dan Minta Balik Duluan. Ini pertanyaan yang sangat sering muncul, apakah mantan masih bisa balik? Ya sangat tergantung kepada keadaan yang akan terjadi pada diri kita, juga diri mantan. Ada tiga keadaan. Yang pertama, ketika perpisahan itu memberikan kepada kita lebih banyak waktu, lebih banyak energi untuk bisa fokus menata hidup kita kembali dan kita bisa memiliki semuanya yang menjadi sebab kenapa mantan mengkhianati kita dan lebih memilih bersama orang ketiga. Biasanya tidak akan jauh-jauh dari dua hal. Yang pertama, orang ketiga itu jauh lebih cantik atau jauh lebih ganteng, kan? Yang kedua, orang ketiga itu jauh lebih kaya. Nah, ketika keadaan kita bisa melampaui itu semua, maka di situ mantan akan mulai melirik untuk kembali dan memikirkan untuk bisa bersama kita lagi. Kalau mantan tertarik kepada orang ketiga karena orang ketiga kaya raya, artinya mantan itu matre, orang yang terobsesi kepada harta benda. Maka untuk orang yang matre, itu kan cinta sesungguhnya tidak pernah ada. Dia akan mencintai ketika orang itu punya duit banyak. Duit habis, cinta selesai. Atau ketika dia menemukan seseorang yang mungkin uangnya lebih banyak lagi, maka kesitulah cintanya akan berlabuh. Nah, itu kalau yang menyebabkan mantan memilih orang ketiga karena harta. Artinya mantan adalah orang yang matre, orang yang terobsesi kepada harta. Yang kedua, kalau mantan mengkhianati karena orang ketiga itu jauh lebih cantik, atau jauh lebih ganteng, itu menunjukkan bahwa mantan terobsesi kepada fisik. Nah, maka kalau kita bisa melampaui itu, ya otomatis mantan akan mulai melirik kita kembali, rajin mengintip media sosial kita, dan mulai membayangkan masa-masa saat bersama kita yang menumbuhkan rasa rindu di dalam hati dan fikirannya. Nah, kemudian keadaan yang kedua. Ketika mantan dikhianati oleh orang ketiga, maka ketika dia berada dalam keadaan yang rapuh, dia akan mencari seseorang yang bisa menjadi tempat dia bersandar. Di situ, peluang kita sebenarnya sangat besar. Karena apa? Kalau mantan hanya punya satu orang mantan, yakni kita, maka ketika dia dikhianati oleh orang ketiga, satu-satunya yang muncul di dalam benaknya adalah kembali kepada kita. Nah, sekarang tinggal sejauh mana kita bisa memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, tapi kapan mantan akan dikhianati oleh orang ketiga? Ya, menunggu waktu saja sebenarnya. Kenapa? Karena orang ketiga yang merebut mantan dari kita, itu kan juga sebenarnya dia tidak memiliki semangat untuk setia. Di dalam fikirannya itu tidak ada kata kesetiaan, cinta sejati, dan seterusnya. Yang ada kan cuma happy-happy, kepuasan, dan seterusnya. Jadi, orang ketiga tahu persis bahwa mantan sudah bersama kita. Tapi kan tetap saja, dia datang dan dia rebut mantan dari kita. Kenapa? Ya, karena ketertarikan kepada kelebihan yang ada pada diri mantan. Misal, mantan itu cantik ya. Tidak akan lama ketika dia menemukan seseorang yang lebih cantik daripada mantan, maka ke situ dia mulai ngejar-ngejar. Ya, artinya apa? Kapan mantan dikhianati? Ya, menunggu waktu. Ketika orang ketiga bertemu dengan seseorang yang lebih daripada mantan. Nah, sekarang tinggal kita mau memanfaatkan kesempatan itu atau tidak. Artinya, mantan akan datang tuh. Ya, walaupun curhat tipis-tipis dan seterusnya begitu ya. Kalau kemarin dia blokir semua media sosial kita, mungkin dia akan mulai bertanya kabar dan seterusnya dan seterusnya. Dia butuh tempat untuk curhat seseorang untuk bisa dia ajak bicara, menguatkan hatinya dan seterusnya. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan kesempatan itu dengan baik, maka mantan akan kembali. Nah, kemudian, keadaan yang ketiga. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh keadaan yang ketiga, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, keadaan yang ketiga adalah keadaan ketika apa yang menjadi doa-doa kita selama ini terkabul. Ya, jadi kalau yang pertama itu dibutuhkan kerja keras. Ya, misal agar kelihatan lebih cantik, lebih ganteng, lebih kaya. Kalau lebih cantik, lebih ganteng, orang butuh fitness, butuh belajar tentang dandan, dan seterusnya. Butuh usaha keras di situ. Yang kedua, itu kita menunggu terjadinya keajaiban. Mantan dikhianati oleh orang ketiga. Nah, yang ketiga, ini kerja keras juga. Ketika doa kita terkabul. Apa yang menjadi doa kita? Agar mantan kembali, agar mantan menjadi jodoh kita. Dan ketika doa itu terkabul, otomatis mantan akan datang dan minta balik duluan. Agar doa itu menjadi terkabul, juga dibutuhkan kerja keras. Nah, sekarang ada orang yang ingin mantannya kembali, tapi dia tidak mau kerja keras. Tidak mau usaha yang keras. Ya, tadi kalau mantan itu tertarik kepada orang ketiga, karena orang ketiga jauh lebih kaya, ayo kerja keras. Tidak mau. Atau yang ketiga, ayo berdoa yang keras. Berdoa artinya yang semangat. Kualitas, kuantitas doanya ditingkatkan. Itu juga biasanya kita, baru dua minggu berdoa, kita sudah menyerah. Padahal kunci terkabulnya doa, itu adalah kesabaran orang di dalam berdoa. Orang yang sabar dan tekun dalam berdoa itu, ya tandanya dia tidak mengeluh. Mengeluh, kok saya sudah sebulan ya, berdoa tapi belum ada respon, kok saya sudah rajin ibadah, berdoa tapi belum ada respon, namanya itu juga mengeluh. Karena itu, kerja keras di dalam berdoa itu, usaha yang keras adalah ketika kita menjalaninya dengan sabar. Tandanya, kita tidak mengeluh. Dan terus bertanya, kapan doa itu terkabul. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan, selama ia tidak tergesa-gesa. Siapa itu orang-orang yang tergesa-gesa, yakni orang-orang yang mengatakan, aku sudah berdoa kepada Robku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Nah, jadi, kalau kita mau berusaha, berdoa, dengan sekuat-kuatnya, maka insya Allah, apa yang menjadi doa kita itu, akan terkabul. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu'alambis sawabillahi taufiq wal hidayah. Sumas salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!